Baru aja beli ADV150, eh keluar ADV160 Nah, di video kali ini saya akan menginformasikan beberapa part dari ADV160 Yang bisa digunakan ke ADV150 Check this out Selamat datang di channel DDAK8000, kembali bersama Surya di sini Oke, seperti janji saya di video kemarin pada saat tes ride si ADV160 ini Pertama, udah pasti riding position-nya Yang kedua, dari sisi kenyamanannya Kenyamanan berkendaranya Terus yang ketiga, dari sektor power-nya Lalu dari sisi pengereman Dan juga terakhir 0-100 km per jam, berapa lama? Nah, kali ini saya akan jabarkan beberapa part dari ADV160 Yang bisa disetitusi ke ADV150 Ya, apa saja itu? Ayo, kita lihat Nggak banyak sih, tapi Ya, lumayan lah ya Yang paling pertama, kita lihat dari kaki-kaki Velg Velg dari ADV160 ini Bisa disubstitusi ke ADV150 Ya, siapa tahu mau ganti motif, ganti warna dan segala macamnya Nah, bisa lah Tinggal ini aja Perbedaan mendasar sih sebenarnya Dari Ini nih, beda kasus ya Maksudnya Antara ADV160 CBS dan ABS itu bedanya cuma di warna velg Bukan cuma di warna velg sih Gampangnya ngebedain di warna velgnya Yang ABS itu warna brand titanium Seperti ini Nah, sedangkan kalau yang versi CBS itu warna hitam doff Oke Part nomor dua yang bisa disetitusi ke ADV150 adalah Sockbacker depannya Lo beli bukannya sama aja Ya, kelihatannya sama Cuman percayalah ADV160 ini Sockbackernya lebih empuk dibandingkan dengan ADV150 Silahkan dicoba dulu Ya, sebelum membuktikan omongan saya Dicoba aja biar lebih enak gitu kan Nah, yang ketiga Masih lagi dari kaki-kaki ini Jadi, aduh kok tampilan si sparkboard ADV160 ini lebih sporty ya Karena dia bentuknya kayak mengkotak-kotak gitu kan Nah, untuk sparkboardnya juga Bisa di ini juga Disubstitusi juga ke ADV150 Masih bisa Ya, beli satu paket lah gitu kan Itu Terus, yang bisa juga adalah Dari sisi windshieldnya Ini windshield masih bisa Karena versi windshield yang ADV160 ini Lebih gede dibandingkan dengan Si ADV150 Itu Terus, apa lagi Oh ini Spockboard belakang Katanya sih spockboard belakang ini lebih kecil Saya sih ngeliatnya kok sama aja ya Spockboard belakang ini bisa disubstitusi juga Ke ADV150 Beli shockbacker belakang bisa nggak? Spockbacker belakang nggak bisa Dia beda ya Antara ADV160 Dan ADV150 Beli mesinnya bisa nggak? Bisa Beli aja sekalian ADV160 Bercanda Kalau misalkan mau ganti mesinnya Beli motor aja sekaliannya Nanggung gitu kan Nah, itu Terus Kalau menurut saya juga sih Yang bisa diaplikasikan juga Ini saya nggak tahu Stangnya sama nggak nih ya Yang punya ADV150 Tolong komen dong Sama nggak tinggi ininya? Kalau sama ya berarti nggak usah Disubstitusi Cuman kalau ini lebih pendek Lebih Landai Ya berarti bisa gitu aja Ya Itu aja sih sepertinya Yang bisa Disubstitusi Ke Honda ADV 150 Jadi Yang kawan-kawan Pengen update Honda ADV 150 Supaya kelihatan jadi lebih Apa namanya? Lebih Updated lagi dengan ADV160 Monggo Silahkan Ya Itu saja dulu Apa lagi? Beli Ini Di luar Konteks situasi Cuman OOT Out of topic Gimana sih cara ngebedain ADV160 Sama ADV150 Jujur saya pun sebenarnya bingung ya Kalau Emblem ini dihilangkan Ya Saya jujur sampai sekarang Masih bingung ngebedain Tapi katanya Perhatiin aja di bagian Saip samping ini Ya Kalau cuman setengah begini Yaudah ini berarti sih ADV160 Gitu Kalau tidak salah ya Atau Kalau mau lihat Perhatikan Windshieldnya Lebih gede Cuman windshield Saya lihat sih sama-sama aja ya Terus Ada temen bilang juga Coba perhatikan dari Buntut belakangnya Ini lebih kecil nih Kalau ADV150 Lebih panjang lagi dikit Katanya juga ya Saya sih gak tau Karena saya gak punya soalnya Tuh Ya Mungkin paling gampang Penampangkan mesin sama gak Penampangkan mesinnya Harusnya sih beda ya Penampangkan mesinnya Entahlah Ya kalau ada yang tau juga bedanya Yang sudah punya 150 ADV150 Dan juga punya ADV160 Tambahin lagi dong Apa yang sekiranya Masih bisa Kita lihat aja Dengan sekilas mata Perbedaan ADV160 Dan ADV150 Oke Terima kasih Sudah menonton Video pendek Dari DK8000 ini Mengenai Beberapa part Yang bisa di institusi Ke ADV150 Dari ADV160 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Di like, share, comment Dan di subscribe DK8000 Terima kasih Have a nice day Bye bye Sub indo by broth3rmax